kita mulai kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Bapak dan Ibu salam sejahtera untuk kita semua apa kabar Bapak dan Ibu semoga kita selalu diberikan kesehatan ya baik Bapak dan Ibu pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu pada siang hari ini dimana pada siang hari ini kita akan mengadakan agenda sosialisasi kepada Bapak dan Ibu rakanan vendor dari PT Pertamina untuk persiapan implementasi service procurement terkait modul vendor registration update data vendor, HAC certificate application dan download SKT dimana untuk modul-modul tersebut dan rencananya akan kita implementasikan di 30 Juli dengan aplikasi baru ya Bapak dan Ibu yaitu kita sebut dengan eventor 2.1 nah mungkin Bapak dan Ibu yang sudah cukup familiar ya dengan eventor 2.0 untuk eventor 2.1 ini merupakan enhancement dari 2.0 jadi memang secara platformnya masih akan sama tapi nanti after kita go live insya Allah di 30 Juli 2021 secara aplikasi yang nanti akan ada menu baru yaitu untuk terkait vendor management ini terkait bagaimana nanti untuk proses mengaksesnya lalu menu apa saja yang diakses dan juga nanti terkait cutoffer nya kurang lebih Bapak dan Ibu akan kita apa paket kemudian baik Bapak dan Ibu mungkin sebelum memulai acara di sini kita akan tampilkan untuk link absensinya Bapak dan Ibu silakan Bapak dan Ibu bisa melakukan pengisian absensi melalui link yang ada di layar link tersebut juga sudah kita letakkan ya di live event Q&A yang ada di sisikan layar Bapak dan Ibu kemudian juga bisa di barcode Bapak dan Ibu untuk absensinya nanti untuk materi kita pada siang hari ini akan kita kirimkan melalui email yang terdaftar pada absensi tersebut nah izin Bapak dan Ibu mungkin sambil menunggu Bapak dan Ibu melakukan pengisian absensi sesuai standar operasional prosedur di Pertamina mohon izin saya akan memberikan safety briefing terlebih dahulu Bapak dan Ibu gimana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa angka penyebaran COVID-19 kembali mengalami kenaikan ya mungkin karena faktor adanya beberapa varian baru COVID-19 dan juga pasca libur lebaran kemarin Bapak dan Ibu untuk itu tidak bosan kami selalu mengingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk selalu menerapkan protokol 5M yaitu memakai masker mencuci tangan dengan air mengalir menjaga jarak minimal 1 meter kemudian menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi sebelumnya mohon maaf Bapak dan Ibu kebetulan saya posisi sedang WFH sedang di rumah jadi memang saya tidak menggunakan masker namun kepada Bapak dan Ibu yang mungkin sedang posisi beraktivitas di luar ya atau mungkin kebijakan perusahaannya WFO kita ingatkan untuk selalu menggunakan masker dan juga mari kita dukung ya Bapak dan Ibu program pemerintah untuk program PPKN ini baik selanjutnya saya akan menjelaskan terkait agenda kita pada siang hari ini dimana Bapak dan Ibu mohon izin secara garis besar kita akan ada 4 agenda ya yang pertama kita akan membahas terkait over fee process vendor registration ya disini nanti kita akan membahas terkait cut overnya juga jadi kita go live di 30 Juli sebelumnya bagaimana gitu ya mungkin Bapak dan Ibu familiar untuk vendor management menggunakan IP2P atau request by email nanti nextnya setelah kita go live di 30 Juli ini akan kita pindahkan ke vendor 2.1 ya kemudian juga kita akan bahas high level prosesnya end-to-endnya seperti apa kemudian yang kedua kita akan masuk ke agenda terkait stabilisasi support structure dimana disini nanti akan kita bahas ya apabila Bapak dan Ibu mengalami kendala dalam proses akses vendor 2.1 atau mungkin ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi atau didiskusikan nanti kita akan informasikan bagaimana nanti proses stabilisasinya kemudian yang ketiga ini yang mungkin cukup krusial ya untuk diketahui Bapak dan Ibu yaitu terkait user manual untuk vendor 2.1 ini dimana kita nanti akan ada enam ya dari proses create account juga nanti bagaimana untuk proses registrasi dan update data vendor untuk hasil certification display company profile serta download SKT ini nanti kita akan coba jelaskan nih Bapak dan Ibu untuk user manualnya kemudian yang keempat nanti kita akan masuk ke agenda contact center mungkin untuk contact center ini Bapak dan Ibu saya yakin sudah cukup familiar karena sudah sering terinfo gitu ya untuk contact center Pertamina tapi ini kita akan reminder lagi kepada Bapak dan Ibu untuk jalur komunikasi yang kita sediakan terkait kendala atau pertanyaan-pertanyaan dari pihak kekanan vendor baik Bapak dan Ibu itu agenda kita pada siang hari ini mohon izin karena ini kita menggunakan mekanisme live event Bapak dan Ibu jadi memang untuk pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan silakan Bapak dan Ibu bisa ketikan di live event Q&A yang di sisi kanan layar Bapak dan Ibu nanti kita akan coba go through ya pertanyaannya kita jawab satu persatu saat di akhir agenda setelah kita paparkan sampai agenda keempat nanti akan coba kita bahas untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Bapak dan Ibu baik untuk mempersingkat waktu mungkin Bapak dan Ibu kita akan langsung masuk ke agenda pertama yaitu terkait overview process vendor registration dimana untuk agenda ini akan dipaparkan dari rekan kami dari tim BPD kepada Mas Poli waktu dan tempat dipersilakan baik terima kasih Mbak Rani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semua terima kasih perkenalkan saya Poli Amin Ketonik dari tim BPD SSJ Procurement Project disini sesuai yang tertampil di layar Bapak Ibu sekalian kita akan menjelaskan terkait timeline cutover jadi disini Collapse Service Procurement Wave 2 fase 4 ini meliputi dari sisi vendor ada penyampaian terkait implementasi aplikasi vendor vendor registration yang didalamnya terdapat fitur vendor registration DPT dan update data kemudian HSSE Certification kemudian fitur display company profile dan download SKT baik dan terkait dengan portal apps ini dari sisi internal di vendor management yaitu terkait flag-unflag dan block-unblock kita melihat dari dua sisi yaitu before dan after dari nanti go live di tanggal 30 Juli 2021 di kondisi before proses registrasi dan update data menggunakan IP2B bagi vendor PT Pertamina Persero dan menggunakan email bagi vendor PT PDSI jadi disini proses registrasi yang pada kondisi sebelum go live itu merupakan kondisi dimana kita masih menggunakan aplikasi yang digunakan di Pertamina Persero yaitu IP2P jadi mungkin beberapa vendor juga sudah mengenal ya cukup mengenal dengan aplikasi IP2P ini untuk mengelola vendor manajemen atau mengelola terkait dengan proses registrasi maupun update datanya dan bagi yang dari PT PDSI ini mungkin selain email juga dikenal dengan adanya SKT online bagi proses registrasinya nah untuk 1dc before yang selanjutnya adalah dimana proses registrasi dilakukan di masing-masing lokasi atau region nah nantinya nih di after kita lihat bahwa kita akan menggunakan single platform untuk proses registrasi dan update data yaitu melalui iVendor dimana linknya sudah dicantumkan disitu yaitu melalui link htpsapps.pertamina.com slash iVendor dan kemudian proses registrasi sudah tersentralisasi di SS Procurement Defender Management untuk saat ini memang implementasinya mencakup entitas dari Pertamina Persero Mor dan RU kemudian dari PT Petamina Dating Service Indonesia PT BDSI kemudian terkait proses untuk penilaian HSSE terkait SMS itu sudah melalui iVendor HSSE Certification dan dapat dilakukan download SKT dan display company profile melalui iVendor dan untuk keterangan lebih lanjut terkait dengan akan adanya go left untuk entitas Matraniaga sebagai subholding CNT dan PT Kehilang Pertamina Internasional dan menyebabkan ini di subholding RMP akan mengikuti kondisi di legal and state nanti subholding informasi ini akan menyusul di informasikan kemudian sesuai dengan update yang terkini baik next sekarang kita memasuki overview high level process vendor registration nah disini kita akan menjelaskan terkait dengan siapa saja yang terlibat dan bagaimana step-stepnya secara high level proses registrasi vendor yang pertama kita lihat untuk vendor dpt registration untuk mendapatkan user ID di aplikasi iVendor next untuk proses to be vendor registration disini kita akan jelaskan bagaimana proses awal sampai nanti akhir untuk para vendor baru untuk para vendor mendapatkan user ID login untuk ke iVendor yang pertama vendor membuat request di iVendor dengan mengisi semua data yang mandatori kemudian vendor melakukan upload kelengkapan dokumen yang mandatori dan submit request dimana disitu nanti akan langsung terkriat tiket dimana yang tiket tersebut dikelola oleh aplikasi BMC sebagai manajemen tiketing yang berjalan secara paralel kemudian dari reviewer dari team SSD member akan melakukan review data terlebih dahulu apakah request tersebut dapat dilanjutkan atau perlu klarifikasi tambahan atau perlu dokumen tambahan untuk di upload kemudian apabila informasi yang di input sudah jelas dan dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap maka request akan di approve dan user ID akan ter create nah disini BMC akan melakukan otomatisasi untuk terkait dengan penutupan tiket tiket akan tertutup otomatis saat team member menyetujui request dan vendor akan mendapatkan notifikasi jadi disini di proses akhir ketika verifikasi dari team SSD member dilakukan kemudian telah disetujui oleh team member maka vendor akan mendapatkan notifikasi email yang dimana di dalamnya terdapat user ID dan password yang mana untuk melakukan login di aplikasi iVendor next kemudian vendor DPD registration untuk sertifikasi disini kita jelaskan secara high level terkait proses registration atau sertifikasi dimana dimulai dari kegiatan upload dokumen kegiatan upload dokumen di sistem atau di aplikasi iVendor ini dimana di awli dengan vendor akan melakukan registrasi via iVendor dengan meng-upload semua kelengkapan dokumen jadi kelengkapan dokumen nanti akan diminta sesuai yang tertampil di aplikasi iVendor dan tiket akan ter-create ketika vendor sudah melakukan submit kemudian tiket akan di-assend oleh tim dari SS Proc Admin kepada reviewer sesuai dengan fungsi dan distrik masing-masing kemudian reviewer ini akan menerima asend dari puller yang kemudian akan diteruskan ke full filler di setiap unit kemudian apabila sudah menerima asend reviewer akan mengkaji kelengkapan dokumen apabila data dan dokumen sudah benar dan lengkap maka reviewer akan melakukan konfirmasi jika belum benar dan lengkap maka akan dikembalikan ke vendor atau kita klarifikasi untuk dimintakan kelengkapan dokumennya disini BMC secara paralel akan berjalan dibalik dari iFendernya atau di background sampai nanti akhir proses requestnya selesai kemudian setelah semua reviewer melakukan konfirmasi SSVM team lead akan melakukan approval final jadi setelah dari tiap fungsi seperti finance legal dan SSA dan SSVM management sendiri itu selesai melakukan proses review maka team lead akan melakukan approval final sebelum request tersebut diteruskan ke team master data nah di proses terakhir tiket akan tertutup secara otomatis setelah adanya approval dari team lead dan vendor akan mendapatkan notifikasi berupa email terkait dengan informasi nomor vendor yang sudah terdaftar next nah disitu bahwa terkait dengan overview proses vendor registration secara high level sekarang memasuki stabilization support structure saya kembalikan kepada mbak Rani terima kasih silahkan mbak Rani baik terima kasih banyak mas poli atas pemaparannya baik bapak dan ibu tadi dari mas poli dari tim BPD SSC project yang menjelaskan terkait overview nya tadi mungkin sedikit yang saya garis bawahi bapak dan ibu dan dijelaskan mas poli tadi jadi memang untuk service procurement ini secara scope kita sebenarnya go live di PT Pertamina Persero dan PT PDSI insya Allah di 30 Juli ini jadi dari yang sebelumnya IP2P atau email akan berubah dengan menggunakan aplikasi vendor nah mungkin bapak dan ibu yang perlu diperhatikan karena memang sebagaimana kita bersama ya bahwa PT Pertamina Persero saat ini sedang dalam proses restrukturisasi terkait holding sub-holding jadi memang secara timeline nya agak parah lagi bapak dan ibu jadi memang untuk scope layanan self-service procurement ini bisa berubah apabila kegiatan holding sub-holding ini sudah disepakati dari pihak manajemen Pertamina maupun dari pihak pemerintah mungkin sebagai gambaran untuk target saat ini go-life holding sub-holding di PT Pertamina itu adalah di Agustus 2021 tapi tentunya bapak dan ibu ini masih menunggu ya menunggu untuk keputusan dari pihak direksi maupun dari pihak pemerintah nah apabila ini nanti ternyata jadi go-life di Agustus maka untuk proses self-service procurement ini secara scope nya akan masuk juga untuk PT Patraniaga karena memang merupakan SACMT ya dan PT kilang Pertamina Internasional karena memang merupakan sub-holding dari R&P jadi kalau misalnya jadi go-life holding sub-holding berarti secara scope nya nanti bapak dan ibu rekanan dari PT Patraniaga untuk proses vendor management per 30 Juli eh sorry mohon maaf per 1 Agustus sudah akan beralih dengan menggunakan e-vendor namun apabila memang ternyata holding sub-holding nya masih on proses gitu ya sehingga belum digolehkan di Agustus maka bapak dan ibu yang dari Patraniaga maupun dari PT kilang Pertamina Internasional secara prosesnya masih menggunakan SIS seperti sekarang sementara bapak dan ibu yang mungkin tekanan dari PT Pertamina Persero termasuk di dalamnya RU MOR dan juga PT PDSI kita sudah akan go-life untuk ke-e-vendor 2.0 mungkin itu sedikit bapak dan ibu yang perlu ditekankan ya terkait cut-over strateginya dimana memang secara timeline ini cukup paralel antara go-life untuk service procurement dengan proses holding supporting baik bapak dan ibu mungkin itu ya tadi terkait overview-nya oh ya terus kemudian bapak dan ibu mohon izin tadi sepertinya banyak masukannya di bapak dan ibu bahwa link absensi tidak bisa diakses seperti ini barusan saya cek ada sedikit kendala teknis barusan saya juga drop kembali untuk alamat email yang bisa mohon maaf alamat absensi yang bisa diakses silahkan akses menggunakan link yang baru bapak dan ibu karena sepertinya link yang lama ada sedikit kendala teknis oke baik mungkin sambil bapak dan ibu melakukan pengisian absensi di link yang baru kita akan masuk ke agenda kedua yaitu terkait stabilisasi support structure dimana agenda kedua ini akan dipaparkan oleh rekan kami dari tim PSB tim prosedur oleh mbak Febri dan Daru kepada mbak Febri waktu dan tepat terima kasih mbak rani selamat siang bapak dan ibu perkenalkan saya Febri dan Daru dari tim PSB pada siang hari ini mohon izinnya untuk mencoba menyampaikan mengenai stabilisasi support structure baik dalam upaya untuk menjalankan smooth transaction karena adanya perubahan development enhancement operasi pekerjaan proses dan juga jaringan kami membentuk tim pendukung stabilisasi untuk support selama periode stabilisasi layanan ini next baik bapak dan ibu bisa kita lihat dari kotak yang paling bawah ini apabila bapak dan ibu rekan-rekan vendor menghadapi kendala terkait dengan layanan yang kami paparkan pada hari ini bapak dan ibu dapat menghubungi kontak pertamina nanti rekan-rekan dari kontak pertamina selambat-lambatnya merespon 12 jam itu paling paling lama 12 jam kerja kemudian akan segera direspon dan ditanggapi namun apabila terkait layanan tersebut ada yang perlu dikonfirmasi akan dieskalasi ke rekan-rekan dari service procurement fulfiller dan apabila rekan-rekan service procurement fulfiller masih membutuhkan support akan disupport dari tim BPD teknologi PSP SPG dan juga change management kemudian apabila masih membutuhkan lagi strategic dan tactical decision making akan disupport dari command center lead command center steering committee next baik berikut ini adalah kami akan mencoba menyampaikan terkait role dan responsibility dari masing-masing support team yang telah saya jelaskan sebelumnya yang pertama adalah dari support team BPD disini role dan responsibility adalah untuk menyelesaikan permasalahan atau menjawab pertanyaan terkait dengan persyaratan atau proses bisnis yang berasal dari service procurement fulfiller service desk dan juga dari kontak pertamina serta berkoordinasi dengan support tim lainnya untuk memecahkan permasalahan dan pertanyaan kemudian yang kedua adalah dari support tim teknologi disini role dan responsibility adalah untuk menyelesaikan permasalahan ataupun pertanyaan yang terkait dengan teknologi kemudian selanjutnya untuk support tim dari PSP role dan responsibility nya adalah untuk menyelesaikan masalah ataupun menjawab pertanyaan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang belum ditetapkan sebelumnya serta men-support tim dari SPG untuk menangani masalah ataupun pertanyaan yang terkait dengan layanan performance TKO TKI dan juga dokumen manajemen selanjutnya untuk support tim SPG role dan responsibility nya adalah menyelesaikan masalah ataupun menjawab pertanyaan yang terkait dengan layanan performance TKO TKI dan juga dokumen manajemen kemudian memantau masalah pertanyaan yang diselesaikan dalam target SLA dan juga untuk support tim dari change management role dan responsibility nya adalah untuk mengelola dan menetapkan resolusi masalah untuk pertanyaan pertanyaan-pertanyaan yang datang terkait layanan kemudian mengidentifikasi masalah kritis yang diangkat oleh change agent dan juga menjalankan sosialisasi dan juga pelatihan next baik berikut ini adalah inquiry management mekanisme selama periode stabilisasi yaitu disini bapak dan ibu apabila ada pertanyaan dapat menghubungi kontak pertamina di nomor telpon 135 ekstensi 4 ataupun dapat mengirimkan email ke cp at pertamina dotcom nanti rekan-rekan dari kontak pertamina akan langsung merespon pertanyaan dari bapak dan ibu kemudian apabila ada hal yang perlu dikonfirmasi dapat dieskalasi ke service procurement fulfiller dan disupport oleh tim BPD teknologi PSP SPG dan juga change management next baik bapak dan ibu ini juga masih sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya nanti setiap pertanyaan dari bapak dan ibu dapat melalui channel telepon 135 ekstensi 4 dan juga melalui email cp at pertamina dotcom next baik demikian yang dapat kami sampaikan untuk pemaparan selanjutnya kami kembalikan kembarani silahkan barani baik siap terima kasih banyak mbak febri atas pemaparannya baik bapak dan ibu sedikit highlight ya tadi kalau dari penjelasan mbak febri terkait stabilisasi support structure jadi apabila bapak dan ibu nanti after kita go live ya di 30 julie insyaallah itu nanti apabila bapak dan ibu mengalami kendala atau hal yang perlu dikonfirmasi silahkan bapak dan ibu bisa satu pintu melalui kontak senter pertamina yaitu di nomor telepon 135 menu 4 atau di cpr pertamina.com nanti apabila dari teman-teman kontak pertamina mengalami kendala atau hal yang perlu dikonfirmasi nanti dari tim kontak pertamina akan mengeskalasi ke pihak-pihak yang sekiranya terkait untuk mendapatkan konfirmasi untuk menjawab pertanyaan dari bapak dan ibu mungkin itu untuk stabilisasi support structure izin bapak dan ibu ini kita akan masuk ke agenda yang ketiga dimana ini mungkin agendanya cukup panjang dan cukup detail ya bapak dan ibu karena ini adalah main dari agenda kita pada siang hari ini sekali lagi kepada bapak dan ibu mungkin kita reminder bagi bapak dan ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau berdiskusi silahkan dapat dituliskan pada live event Q&A di sisi kanan layar bapak dan ibu kemudian untuk materi pada siang hari ini akan kita kirimkan ke email sesuai daftar absensi mohon izin bapak dan ibu tadi saya share ya link absensinya yang baru silahkan dapat diisi nanti after agenda akan coba kita tarik datanya dan kita kirimkan kepada bapak dan ibu baik untuk selanjutnya kita akan masuk ke agenda ketiga ya yaitu terkait user manual untuk agenda ini kembali kita akan dipaparkan oleh mas poli dari tim BPD kepada mas poli waktu dan tempat bapak dan ibu baik terima kasih kita menuju untuk pembahasan terkait user manual iVendor jadi kita mulai dari create account for new vendor jadi disini proses dilakukan untuk membuat akun iVendor bagi vendor yang belum terdaftar sebagai vendor di PT Pertamina Persero maupun PT PDSI yang pertama kita akses linknya yaitu di https https.pertamina.com slash iVendor kemudian klik create account for new vendor jadi bapak ibu sekalian bisa lihat di tampilan login formnya disitu ada tulisan create account for new vendor di kotak merah nomor 2 disitu kita klik kita menuju ke halaman berikutnya dimana akan muncul tampilan yang di layar bapak ibu sekalian yaitu tampilan untuk registrasi baru jadi bapak ibu sekalian bisa melakukan pengisian data sesuai form atau sesuai dengan kolom-kolom yang sudah muncul disana kemudian apabila membutuhkan informasi tambahan disitu bisa dapat kita langsung letakkan kursor ya di icon biru tanda seru kemudian untuk patah integritas dan terkait dengan surat pernyataan bisa kita unduh disitu template-nya kemudian kita sampaikan kembali kita attach pada field yang sudah di fasilitasi di kolom nomor 4 dan 5 kemudian apabila telah selesai semua sudah di input maka kita sebelum melakukan submit jangan lupa untuk meng-enter captcha kemudian kita klik submit lanjut setelah klik submit akan muncul pop-up konfirmasi kita klik yes kemudian akan muncul pop-up submitted ada daftar ada informasi ada informasi terkait nomor tiket WU nomor sekian nah disitu juga sudah diinfo kan bahwa proses verifikasi akan mulai dilakukan lalu kita klik ok jadi sebagai informasi bahwa tahapan ini hanya untuk pembuatan user id dan password ipendor jadi belum belum melakukan upload untuk kegiatan registrasi dimana untuk mendapatkan nomor vendor itu sendiri jadi di awal ini kita untuk mendapatkan akun untuk login di ipendor kita perlu melakukan registrasi apabila belum mempunyai login ipendor tersebut ya next nah apabila nanti proses verifikasi dari team member sudah selesai dan user id dan password sudah terbentuk maka dari team akan mengirimkan notifikasi secara otomatis berupa email yang berisikan terkait dengan username dan password jadi pastikan email yang bapak ibu sampaikan di kolom registrasi akun ipendor tadi sudah sesuai dan aktif sehingga nanti dapat melakukan login sesuai dengan user id dan password yang sudah disampaikan next kita masuk ke bagian create account for register vendor proses ini dilakukan untuk membuat akun ipendor bagi vendor yang sudah terdaftar sebagai vendor di petamina persero maupun pdsi namun belum memiliki akun ipendor kemudian untuk loginnya sama seperti pada waktu untuk yang register yang create new cuman jangan lupa disini kita perlu mengklik memilih di bagian create account for register vendor di atasnya dari yang bagian create account for new vendor baik nah setelah itu kita akan masuk ke login atau ke halaman web yang dimana kita diminta untuk memasukkan nomor npwp perusahaan yang sudah terdaftar di petamina kemudian disikan nama contact person kemudian inputkan captcha klik proses setelah klik proses nanti informasi user id dan password untuk login ipendor akan dikirimkan ke email yang terdaftar di petamina dan pdp dsi sekali lagi pastikan alamat email yang bapak ibu sampaikan selalu aktif baik kita masuk ke bagian registrasi vendor for new vendor atau update data ya disini proses dilakukan untuk yang pertama yaitu untuk pendaftaran vendor bagi vendor yang belum terdaftar sebagai vendor di petamina plus zero maupun ptp dsi atau yang kedua vendor yang akan melakukan update data vendor yang pertama kita akan masuk ke iVendor melalui link seperti yang tercantum kemudian kita masukkan user id dan password yang sudah kita terima lalu kita tuliskan captcha kemudian kita klik login kita masuk ke halaman vendor management apabila bapak ibu sekalian sudah familiar ya dengan tampilan dari vendor management ini karena sebelumnya sudah menggunakan untuk terkait kegiatan invoicing yang dimana sudah digolekan oleh dari tim tower SS finance nah disini kita akan melihat ada fitur baru di dalam iVendor ini kita sebut iVendor 2.1 2.1 disitu ada fitur vendor management disitu ada 3 fitur yaitu update data download SKT dan company profile sekarang kita masuk ke bagian update data nah di update data ini akan muncul tampilan sebagai berikut ya tampilannya untuk terkait dengan bagaimana kita akan memulai untuk melakukan proses upload data-data yang dibutuhkan untuk registrasi pertama kita klik new request pojok posisinya di kiri atas warna biru kemudian kita akan pilih perusahaan yang dimana kita mostly akan aktif untuk melakukan kegiatan tender misalkan disitu nanti akan tercantum 2 entitas karena untuk golef SS procurement web 2 ini di 2 entitas yaitu PT Pertamina Persero dan PT PDSI jadi akan muncul 2 entitas tersebut kita pilih salah satu lalu kita klik proses baik setelah kita klik proses maka akan muncul tampilan pembaharuan data seperti yang tertampil di layar bapak ibu sekalian disitu ada beberapa tab ya nanti yang harus diisi dan kemudian di masing-masing tab ada beberapa kolom yang harus diisi dan mungkin ada beberapa dokumen yang harus di update nah pada tab info umum ini akan muncul informasi sebagaimana pada pendaftaran awal saat request create akun ipendor jadi silahkan lengkapi data apabila terdapat data yang belum lengkap kemudian klik save apabila terdapat perubahan sekarang kita masuk ke bagian tab untuk yang pengisian data bank kita mulai dengan klik new kemudian kita lakukan pengisian data bank yang dimana yang sesuai tertampil di layar ada negara provinsi nama bank nomor rekening nama pemilik mata uang misalkan ada international bank account number IBAN juga bisa dicantumkan disitu kemudian surat referensi bank di upload sesuai di kolom yang disediakan kemudian terkait informasi bahwa default ini katakanlah dari satu perusahaan ada beberapa rekening yang dicantumkan maka disini akan dipilih satu rekening default jadi rekening default ini dipilih apabila rekening tersebut adalah rekening default untuk proses pembayaran setiap vendor minimal memiliki satu rekening default yang didaktarkan kemudian apabila sudah diisi kita klik save kita klik yes apabila saat muncul konfirmasi kemudian kita lihat polanya bahwa disini apabila data itu berhasil di submit maka akan muncul di tab list jadi pola ini proses ini akan nanti berlaku untuk keseluruhan yang ada di tab-tab berikutnya jadi setiap data yang berhasil di submit akan muncul di tab list dan kemudian dari tab list tersebut data tersebut bisa kita delete atau kita bisa edit jadi melalui ikon gambar yang bentuk ikon sampah atau gambar bentuk ikonnya pensil pensil untuk mengedit sampah untuk mendilai baik lanjut kemudian ke tab kepemilikan dimana disitu di dalam pemilikan ada pemegang saham komisaris dan direksi kita masuk ke pemegang saham kita klik new kemudian kita lakukan pengisian data pemegang saham dimana disitu ada nama kemudian presentase sahamnya kemudian jenis pemilikannya setelah itu baru kita klik save kita klik yes pada kolom confirmation kemudian tab list akan berisi data yang baru saja bapak ibu sekalian save jadi nanti bisa di edit dan di delete next nah kita masuk ke bagian akta perusahaan jadi di bagian akta perusahaan kita klik new kemudian kita lakukan isi data akta perusahaan yaitu ada jenis akta nomor akta tanggal akta kemudian untuk mengunggah dokumen akta tersebut nah setelah itu baru kita klik save nah after kita klik save kita klik yes pada dialog confirmation nya dan sekali lagi polanya sama dia akan muncul di tab list apabila data sudah berhasil disubmit disitu kita bisa edit dan juga bisa delete next masuk ke bagian administrasi umum disini akan tertera dokumen-dokumen yang harus di input seperti NBWP izin usaha SKDP dan TDP kita lihat di bagian NBWP di bagian NBWP lakukan pengecekan kesesuaian NBWP apabila terdapat perubahan maka edit dan output kembali dokumen dan kemudian klik save kemudian untuk yang tab-tab selamatnya bisa melakukan step-step yang sama kita klik kemudian kita isikan data-datanya kemudian setelah itu kita save nah sekarang kita masuk ke tab laporan keuangan di laporan keuangan ini kolom yang pertama yaitu penggolongan UMKM yaitu usaha mikro kecil dan menengah disini nanti akan muncul kategori ya kategori dari usaha UMKM ini tadi baik kecil menengah besarnya kemudian kita klik save kemudian kita masuk ke bagian laporan keuangan laporan keuangan untuk mengisi data-datanya kita klik new kemudian kita masukkan mata uang ekuitas kemudian validitas waktunya kemudian dokumen yang di perlu di attach kemudian apakah dokumen laporan keuangan itu sudah diaudit kemudian masa berlaku auditnya dan kemudian mengunggah laporan auditnya setelah selesai melakukan pengisian data kita lakukan klik save kemudian kita klik save ada kolom dialog confirmation dan pola yang sama akan muncul di bagian tab list untuk data-data yang sudah terisikan kita bisa edit dan kita bisa delete lanjut kita ke bagian pajak di bagian pajak ini kita lihat kita belum memasukkan data terkait SPPKP apabila sudah di upload di attach kita klik save kemudian kita klik yes jika ada pop up confirmation kemudian kita lanjut untuk menambahkan info laporan pajak dengan mengklik new ya after klik new kita akan melakukan pengisian data terkait text terkait pajak tahun kemudian validitasnya kemudian kita perlu mengunggah dokumen pajak lalu kita klik save kita klik yes di dialog confirmationnya dan apabila data tersebut sudah berhasil disubmit akan muncul di tab list itu bisa kita edit dan juga kita bisa delete next kita masuk ke bagian subbidang di subbidang ini sesuai dengan subbidang yang sudah terdaftar dari dilakukan oleh bapak ibu sekalian ya di perusahaan masing-masing kita isikan di bagian subbidang ini mulai dari klik new sama polanya kemudian kita isikan data-data sesuai pertanyaan yang ada di kolom subbidang ini mulai bidang subbidang kemudian terkait dengan pengalaman pekerjaan sebagai evidence dari subbidang subbidang yang bapak ibu sekalian pilih nanti akan diminta untuk mencantumkan isi pemilik pekerjaan lokasi pekerjaan mulai dan selesainya kapan mata uangnya apa nilainya berapa dan kemudian nanti juga akan dimintakan upload dokumen terkait PASD dan juga terkait dengan dokumen kontraknya setelah itu kita klik save pola yang sama muncul konfirmasi kita klik yes kemudian akan muncul di tab list subbidang apabila data yang tadi yang sudah disubmit berhasil data tadi sudah lanjut kemudian kita masuk ke bagian tab dokumen lain-lain dokumen lain-lain disini kita lihat bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk sebagai pelengkap dari atau persyaratan dari subbidang yang bapak ibu sekalian pilih nanti bisa di edit bisa ditambahkan dengan mengklik kolom new kemudian klik ikon pensil nomor 63 kemudian kita klik new lanjut setelah itu masuk ke bagian pengisian dokumen lain-lain dimana disitu akan diminta sesuai dengan nama dokumennya kemudian nomor dokumennya kemudian validitasnya waktunya kemudian terkait dengan dokumennya itu sendiri kita perlu attach sesuai dengan kolom yang disediakan lalu klik save kemudian klik yes kemudian apabila sudah dilakukan upload data kemudian upload dokumen yang dibutuhkan dari mulai tadi info umum sampai dengan update dokumen lain-lain maka kita masuk ke bagian tab pengajuan disini apabila bapak ibu sudah sampai di tahap tab di pengajuan bapak ibu bisa mencantumkan catatan keterangan apapun itu untuk membantu menjelaskan kondisi dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh bapak ibu sekalian setelah itu kita klik submit dan kita klik yes di bagian dialog confirmation nah untuk proses update data vendor input data cukup dilakukan atas menu yang berubah jadi apabila dari bapak ibu sekalian akan melakukan update data maka kita bisa melakukan sesuai dengan yang dibutuhkan dan ini biasanya bagi vendor-vendor yang sudah existing yang sudah terdaftar di Pertamina Group sesuai dengan nomor vendor-nya masing-masing maka dia dapat melakukan pengubahan atau update data setelah diubah atau di update datanya menuju ke tab terakhir yaitu ke bagian pengajuan kita lakukan submit dari atas perubahan data-data yang sudah dilakukan kita klik submit kita klik yes dan bagian konformasinya nah sekarang kita masuk ke bagian HSSE certification baik HSSE certification ini tadi tabnya terletak sebelum di bagian pengajuan setelah dokumen lain-lain tepatnya nah sebelum melakukan pengisian HSSE certification ini proses ini dilakukan apabila vendor belum memiliki atau ingin melakukan perpanjangan sertifikat HSSE atau CSMS masuk ke link iVendor sama kemudian masukkan ID NPVP dan password kemudian tuliskan captcha kemudian klik login disitu akan muncul tab dari halaman iVendor bagian vendor management kemudian kita klik update data nah di bagian update data ini kita klik new request kemudian kita pilih perusahaan yang akan kita 7 yang dimana kita akan melakukan mayoritas kegiatan tender disitu kemudian kita klik proses lalu kita akan masuk ke bagian pembaharuan data dan kita pilih di dokumen lain-lain tadi yaitu di bagian di bawah yang surat-surat apa ya ketahuan lah tadi ketika kita melakukan update data untuk surat-surat yang dipersyaratkan di dokumen lain-lain ini nah di bagian bawahnya itu ada terkait gsms nah di gsms ini ada kolom terkait status yang akan diajukan yaitu disitu adalah extend nah ketika kita pilih extend disini atau perpanjangan disini maka kita akan masuk ke tab ke hssc certification untuk mengisi data-data atau mengisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim verifikator secara online jadi apabila tadi di dokumen lain-lain kita sudah memiliki sertifikat hssc kita bisa juga mengupload di bagian dokumen lain-lain tersebut jadi apabila bapak ibu sudah memiliki dari pertamina grup yang lain bisa dicantumkan disitu baik ketika kita memilih statusnya adalah perpanjangan kategorinya perpanjangan maka kita akan masuk di bagian tab hssc certification untuk menjawab terlebih dahulu penilaian dari verifikator dengan caranya mengklik ikon yang seperti tertampil di layar yang di kotak merah ini dari situ setelah pengisian dilakukan mungkin ada beberapa pertanyaan terkait cms disitu dokumen-dokumen sudah di upload sebagai kelengkapan evidence-nya maka kita lakukan pengajuan atau submit data seperti pola yang sebelumnya di bagian registrasi dan bagian update tadi di bagian hssc certification pun polanya sama kita akan masuk ke tab pengajuan kemudian kita klik submit apabila ada catatan bisa dituliskan di kolom catatan setelah klik submit kita klik yes pada dialog confirmation baik kita masuk sekarang ke bagian display company profile untuk melihat company profile bapak ibu sekalian login ke vendor seperti awal tadi mungkin bisa langsung next setelah login kita masuk di bagian vendor management klik company profile lalu kita masukkan nomor vendor yang kita miliki kemudian kita klik view profile nah setelah kita klik view profile maka akan muncul tampilan sesuai yang tertampil di layar bapak ibu sekalian dimana disitu akan terinfokan semua data-data hasil dari transaksi terakhir yang bapak ibu lakukan di vendor apabila bapak ibu sekalian sudah melakukan updating data atau melakukan proses registrasi data sampai akhir maka data-data tersebut akan tampil disini sesuai status terakhir yang bapak ibu sampaikan disini kita bisa melihat bahwa apa saja sih informasi terkait data perusahaan kita yang sudah terdaftar di PT Pertamina Pertamina atau Pertamina PDSI sesuai yang tercantum di sistem IRP kita nah disitu sebagai acuan apakah nantinya kita perlu melakukan update data terhadap dokumen-dokumen yang misalkan sudah hampir expired atau ada perlu dokumen-dokumen yang ditambahkan sesuai sertifikasi yang bapak ibu sudah lakukan atau terkait dengan dokumen keuangan atau dokumen terkait dengan akta kepemilikan dan lain-lain semuanya nanti akan tertampil dan jadi acuan baik lanjut untuk ke bagian download SKT nah di bagian download SKT ini sama halnya dengan yang sebelum-sebelumnya kita akan login ke aplikasi e-vendor seperti yang sebelumnya mungkin bisa next nah disini kita pilih di download SKT nah setelah klik download SKT kita masukkan nomor vendor yang kita punya yang kita miliki kemudian klik download SKT maka file PDF SKT akan muncul pada new tab dan pastikan pop-up blogger sudah diaktifkan supaya secara otomatis SKT bentuk file PDF ini muncul maka jangan lupa terkait dengan pop-up blogger nah disini terlihat seperti yang ditampilkan di layar bapak ibu sekalian surat keterangan terregistrasi muncul berdasarkan data-data yang pernah bapak ibu lakukan submit pengisiannya atau terkait dengan pernah dilakukannya update nah disini akan muncul semuanya dan bisa dilakukan download baik nah kita bisa lihat bahwa dari beberapa kondisi tadi jika kita resume ya proses vendor 2.1 ya 2.1 itu adalah dari sisi apakah vendor itu terdaftar di PT Petamina atau PT BIDSI misalkan ya maka kita lihat apakah sudah memiliki IUID iVendor untuk login ke iVendor atau belum misalkan sudah memiliki maka vendor tersebut bisa melakukan proses update data download SKT ataupun display company profile sesuai kebutuhan nah apabila vendor tersebut sudah terdaftar dan ternyata belum memiliki iVendor maka diperlukan request registrasi iVendor jadi semacam untuk proses mendapatkan akun iVendor sehingga nanti apabila sudah mendapatkan akun iVendor bisa melakukan proses update data download SKT atau display profile sesuai kebutuhan nah jika kita lihat di kondisi yang ketiga terkait dengan dimana vendor tersebut memang belum terdaftar di PT Amina Persero ataupun PDSI maka urutannya seperti yang dijelaskan tadi mulai dari kita melakukan permintaan untuk mendapatkan UI di iVendor kemudian apabila sudah mendapatkan UI di iVendor kita login ke iVendor kita lakukan registrasi kita melakukan upload data kemudian apabila sudah mendapatkan sampai dengan terdaftar sebagai vendor di PT Amina Group sudah mendapatkan nomornya kita bisa melakukan download SKT ataupun display company profile sesuai kebutuhan nah selanjutnya setelah pemaparan terkait user manual iVendor ini kita masuk ke bagian kontak center baik Pak Rani kami kembalikan waktu dan tempat kami persilahkan baik siap terima kasih banyak Mas Poli atas pemaparannya jadi Bapak dan Ibu tadi dari Mas Poli dari tim BPD menjelaskan bagaimana terkait user manualnya atau penggunaan eVendor 2.1 ini jadi kalau saya baca sepintas dari live event Q&A yang ada ini banyak pertanyaan ini apakah sama dengan eVendor 2.0 atau tidak gitu ya jadi secara aplikasi eVendor 2.1 dan eVendor 2.0 ini sebenarnya dia berada pada satu platform yang sama Bapak dan Ibu jadi nanti link yang ada sekarang yang di eVendor 2.0 itu nanti after kita go live di 30 Juli 2021 untuk service procurement yang vendor management ini otomatis akan ada tambahan satu menu baru Bapak dan Ibu untuk terkait vendor management kalau dicek sekarang memang untuk menu tersebut belum ada karena memang kita akan menunggu tanggal go live itu tanggal 30 Juli itu mungkin yang cukup ditanyakan ya terkait eVendor 2.1 ini jadi tadi sudah di info dari Mas Poli jadi mekanismenya diagramnya seperti apa kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki eVendor 2.0 berarti tidak perlu daftar lagi karena sudah dalam satu single platform tapi misalnya belum sebelumnya belum pernah menggunakan eVendor 2.0 berarti Bapak dan Ibu silakan daftar dulu menggunakan mekanisme yang ada di point nomor 3.2 tapi kepada Bapak dan Ibu misalnya memang vendor baru belum terdaftar di PT Pertamina Persero maupun PT PDSI berarti Bapak dan Ibu sebelum melakukan proses vendor registration silakan Bapak dan Ibu ke point 3.1 dulu jadi create account eVendor dulu khusus untuk vendor baru kemudian baru nanti diproses untuk proses registrasi vendor ya di point 3.3 nah mungkin Bapak dan Ibu bisa mempelajari lebih detail ya untuk materi ini dan user manualnya nanti setelah kita kirimkan materinya jadi kita reminder lagi kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan pengisian absensi ya Bapak dan Ibu sesuai link yang tadi saya drop di live event Q&A nya mohon izin ini untuk agenda terakhir mungkin sekedar reminder Bapak dan Ibu karena saya yakin Bapak dan Ibu pasti sudah cukup familiar dan juga tadi sudah disempat dimensi oleh Mbak Febri saat stabilisasi proses yaitu untuk kontak senter Pertamina dimana untuk seluruh pertanyaan atau hal-hal yang perlu diskusikan dari pihak rekanan vendor ini kita centralis Bapak dan Ibu untuk proses komunikasinya yaitu di kontak senter Pertamina untuk teleponnya bisa diakses melalui 135 menu 4 kemudian untuk emailnya bisa ke cp.pertamina.com nanti dari teman-teman kontak Pertamina apabila memang mengalami hal-hal yang perlu didiskusikan atau di eskalasi dikonfirmasi kepada tim-tim terkait nanti dari tim kontak Pertamina akan membantu Bapak dan Ibu untuk di eskalasi sehingga nanti terjawab untuk pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan dari Bapak dan Ibu rekanan baik Bapak dan Ibu untuk materinya sebenarnya kita sudah selesai nah mungkin mohon izin kita akan coba masuk ke sesi tanya-jawab terlebih dahulu Bapak dan Ibu sebentar coba saya secara cepat untuk pertanyaannya yang pertama ini pertanyaan terkait proses registrasi ya dimana untuk proses vendor registration ini apakah hanya untuk vendor baru saja atau vendor lama juga harus registrasi kembali mohon izin mungkin saya coba jawab Mbak Hani mungkin bisa minta tolong ke slide yang diagram tadi Mbak Hani nanti coba saya coba menjawab nanti apabila dari tim BPD perlu menambahkan silakan ditambahkan ya Mas Poli nah jadi Bapak dan Ibu oke terima kasih Mbak Hani nah jadi Bapak dan Ibu disini dapat dilihat ya jadi kita sudah buatkan semacam diagramnya untuk mempermudah Bapak dan Ibu memahami untuk prosesnya jadi apabila Bapak dan Ibu merupakan vendor terdaftar dalam hal ini pertanyaan dari Bapak Hendri ya merupakan vendor yang sudah terdaftar sudah lama terregistrasi di Pertamina atau PDSI berarti Bapak dan Ibu merupakan vendor terdaftar gitu ya jadi sudah untuk pertanyaan pertama berarti ya gitu ya Bapak dan Ibu nah apabila memang sudah vendor terdaftar pertanyaan berikutnya apakah Bapak dan Ibu sudah menggunakan e-vendor 2.0 sebelumnya jadi sebagaimana tadi di info ya untuk e-vendor ini dia platformnya sama dengan e-vendor yang proses penagihan jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu familiar dengan proses BAS TIP invoice dan approval di e-vendor 2.0 ini akan sama platformnya jadi kalau Bapak dan Ibu sudah punya akun di situ tidak perlu bikin lagi bisa langsung masuk dengan akun yang sama nanti saat kita go live di 30 Juli ya itu nanti akan ada menu baru untuk vendor management nah tapi apabila Bapak dan Ibu belum memiliki akun e-vendor 2.0 berarti silakan Bapak dan Ibu melakukan proses create akun e-vendor nya ya dengan tata cara 3.2 tadi yang diinformasikan Mas Poli nah bagaimana dengan Bapak dan Ibu yang belum terdaftar sebagai vendor di PT Pertamina maupun PT PDST gitu ya jadi ber-ber-ber vendor baru jadi pertama berarti kan otomatis belum ada nomor vendor ya belum ada di master data Pertamina silakan Bapak dan Ibu pertama lakukan proses pendaftaran e-vendor untuk vendor baru jadi yang 3.1 gitu ya disitu nanti silakan diisi setelah Bapak dan Ibu mendapat user ID e-vendor nya kemudian selanjutnya silakan melakukan proses registrasi vendor di agenda yang 3.3 kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Hendri ya jadi PT Putra Mandiri baik selanjutnya ini pertanyaan terkait nomor vendor jadi dari Bapak Budi ya disini apabila Bapak Budi ini sudah terdaftar di salah satu perusahaan ya dalam hal ini misalnya di PT Pertamina Persero gitu ya sudah punya nomor vendor di PT Pertamina Persero apakah nomor yang sama tersebut juga berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan di entitas lain jadi mungkin pertanyaannya kalau sudah terdaftar sebagai vendor di Pertamina apakah saat nanti mau bekerja sama dengan terolah PDSI atau mungkin Pertamina Hulu gitu ya apakah perlu melakukan pendaftaran vendor lagi nah mungkin izin dari Mas Pauli mungkin bisa membantu menjawab baik Mbak Arani terima kasih jadi dari untuk pertanyaan Pak Budi ini misalkan kita memang sudah terdaftar ya di Pertamina nomor 4 kita melihat bahwa dari segi implementasinya terlebih dahulu ini kalau terkait dengan e-vendor jadi misalkan karena e-vendor yang di pada saat Golef Web 2 nanti di akhir Juli nanti adalah ke Pertamina Percero ya seluruh mor RU kantor pusat dan juga PT-PTSI maka nomor vendor Bapak berlaku untuk di lokasi-lokasi tersebut yang sudah diimplementasi oleh SS Procurement terkait dengan registrasi melalui e-vendor ini tapi kalau terkait dengan entitas yang di luar itu misalkan di Pertamina Hulu ya nah itu perlu diprosek kembali ke bagian pendaftaran terkait dengan apakah perlu dilakukannya extend ya ke kompanik dari Pertamina selain dari Pertamina Percero tadi mor RU dan PDSI seperti itu Mbak Rani jadi kita berdasarkan atau mengacu dari entitas yang sudah golek terkait e-vendor ini baik Mas Poli izin tapi kalau misalnya vendor tersebut terdaftar di PT Pertamina Percero maksudnya secara master data IRP nya gitu ya untuk mysap nya dia sudah terdaftar sebagai vendor di Percero saat dia mau bertransaksi dengan perusahaan lain contohnya misalnya di PDSI itu dia harus mendaftarkan lagi gitu ya Mas sebagai vendor PDSI kalau yang sudah masuk di implementasi vendor sudah di PDSI dia kan sudah terotomatis nomor vendor nya sudah terextend ke kompani code PDSI Mbak jadi kalau yang belum masuk implementasi jadi disitu perlu diprosek kembali apakah memang sudah terextend atau belum jika belum maka perlu dilakukan registrasi atau permintaan extend ke perusahaan yang dituju seperti itu Mbak Rani regulasi perdoman yang dianut jadi disitu dasarnya kenapa implementasi ini berjalan salah satunya adalah dimana ketika sudah mengacu ke satu aturan yang sama yaitu yang kita punya sekarang ini adalah perdoman A5001 maka apa namanya katakanlah ketentuan-ketentuan yang berlaku di perdoman A5001 itu kan akan berlaku di entitas-entitas yang sudah go left i-vendor ini jadi otomatis katakanlah nomor vendor itu juga akan berlaku di entitas tersebut yang sudah katakanlah sudah mengacu ke A5001 atau meratifikasi secara penuh A5001 tersebut itu Mbak tambahnya silahkan dilanjut baik siap ini karena terkait prosedur betul ya Mas Poli ya untuk kebicaraan ini terima kasih banyak Mas Poli ini kalau saya baca dari pertanyaan banyak yang terkait penjelasan terkait akun dan pendaftaran ini gitu ya tadi sebagaimana sudah diinformasikan oleh Mas Poli jadi selama memang sudah masuk kecakupan vendor 2.1 ini sudah teraksan tapi memang untuk saat ini sekali lagi kami info Bapak dan Ibu yang pertama 30 Juli 2021 itu cakupannya di PT Pertamina Persero dan PT PDSI nah tadi terkait holding-sup holding Bapak dan Ibu kalau misalnya memang kita sudah akan implementasi sub-holding CNT dalam hal ini berarti patatan niaga dan sub-holding RNP dalam hal ini berarti kilang pertamina internasional di Agustus misalnya tidak ada perubahan jadwal berarti otomatis untuk patatan niaga dan KPI ini juga nanti akan masuk ke skup service procurement gitu ya Bapak dan Ibu cuman untuk informasi terkait go-level sub-holding ini mungkin nanti akan kita informasikan terpisah ya karena memang ini merupakan informasi di level perusahaan gitu ya cukup strategis nanti akan kita informasikan kemudian baik kemudian ini ada pertanyaan terkait mekanisme cut-off mungkin Mas Poli jadi kalau misalnya di sini dari PT DSS pertanyaannya apabila memang saat ini sedang dalam proses update data gitu ya atau mungkin proses SSS certification di IP2P yaitu di sistem lama nah ini sampai nanti tanggal 30 Juli misalnya prosesnya belum selesai nah ini apakah nanti secara sistem vendor tersebut harus melakukan request ulang di e-vendor atau seperti apa nih Mas mekanismenya oke apabila sudah melakukan proses update di IP2P tapi belum selesai bisa dilanjutkan di IP2P nya jangan sampai dengan selesai jadi misalkan kalau Bapak Ibu beralih ke e-vendor maka kita lihat di situ nanti acuannya apakah di e-vendor tersebut memang perusahaan Bapak Ibu datanya sudah ter-create dari last transaction ya istilahnya katakanlah di IP2P ini memang belum selesai kemudian sistem ini beralih ke i-vendor ini maksudnya adalah apabila Bapak Ibu sekalian mau mencoba untuk melakukan update di i-vendor nanti perlu dilihat dulu dokumennya apakah dokumen yang terakhir itu seperti apa mana yang mau di update kemudian kita lihat bagian-bagian yang perlu di update saja lalu kita coba lakukan save jadi disini data yang masuk ke i-vendor adalah data-data yang terakhir yang sudah pernah di save istilahnya yang pernah di submit jadi kalau di IP2P tadi memang belum selesai di submit maka datanya akan belum berlari ke i-vendor jadi lebih baik misalkan gini melihatnya sudah nanggung misalkan update di IP2P mungkin sebelumnya sudah pernah nge-save sampai proses hampir akhir kali ya dan ada klarifikasi bisa diteruskan di IP2P dulu sampai selesai atau memang kalau mau mencoba untuk melakukan update di i-vendor juga tidak salah tinggal istilahnya login sesuai kebutuhan saja baik siap terima kasih banyak mas poli atas pemamparannya berarti kalau misalnya memang sudah jalan di IP2P di aplikasi yang lama sistem yang lama ini walaupun sudah lewat 30 juli secara proses masih kita laksanakan masih kita jalankan secara cut off tapi nanti kalau memang ada proses baru update data atau HSS certification setelah tanggal 30 juli silakan menggunakan e-vendor karena mungkin aplikasi yang lama IP2P sudah tidak kita layani lagi untuk PT Pertamina Pesero dan PT PDSI baik mungkin ini ada pertanyaan lagi mas poli izin sebentar ini terkait proses tender mungkin ya jadi ini pertanyaannya apakah di e-vendor 2.1 ini kita juga bisa melihat terkait proses tender dan informasi bahwa kita mengikuti tender apa gitu ya dari pihak vendornya atau hanya proses pendaftaran pendaftaran data saja jadi ini mungkin terkait dengan di sisi proses pengadaannya di sini jadi proses tender di e-vendor ini murni untuk terkait proses registrasi jadi segala hal untuk pengelolaan data vendor yang ada di PT Pertamina Pesero yang sekarang ini apa namanya go live yaitu di PT Pertamina Pesero dan BDSI jadi kalau terkait dengan proses pengadaan sendiri itu tidak diakomodir di e-vendor ini mbak ya jadi itu terpisah ya mungkin kalau yang lebih familiar nanti katakanlah proses tender ini kan dilakukan di aplikasi terpisah misalkan di smart GIP atau di aplikasi-aplikasi online lainnya yang dimiliki oleh setiap entitas apa namanya anak perusahaan atau entitas pertamina yang lain gitu ya mbak Rani seperti itu siap baik terima kasih mas poli atas informasinya baik bapak dan ibu berarti untuk proses tender memang belum masuk di e-vendor 2.1 ini ya masih asis proses sekarang ini mungkin menyambung sedikit jadi tadi kalau saya baca pertanyaan-pertanyaannya juga ada menyinggung terkait smart GIP kebetulan bapak dan ibu untuk smart GIP sendiri saat ini ya secara sistemnya masih kita gunakan karena memang peruntukannya berbeda bapak dan ibu dibandingkan dengan e-vendor 2.1 ini jadi kalau mas poli menginfo ya untuk proses tender mungkin di smart GIP atau mungkin proses-proses lain gitu ya yang di implement atau di dapat dilakukan di smart GIP sementara untuk e-vendor 2.1 ini lebih ke arah untuk vendor manajemennya ya jadi untuk vendor registration update data dan sebagainya tadi yang sudah bagaimana di info mungkin itu satu pertanyaan terakhir ini mas poli izin ini terkait sertifikat HSSE jadi pertanyaannya adalah apabila ini dari pertanyaan dari PT. Trimulia Gemilang ini jadi kalau misalnya PT tersebut sudah memiliki sertifikat HSSE di salah satu perusahaan misalnya contohnya PT. Pertamina Persero ya apakah sertifikat yang sama bisa digunakan untuk di perusahaan yang lain Pertamina Group ya jadi apakah di PDSE atau di perusahaan yang lain itu pertanyaan pertama pertanyaan kedua mungkin bisa di info mas poli jadi kan tadi ada beberapa jenis dokumen yang perlu di upload ya di vendor 2.1 ini ini apakah ada kapasitasnya gitu untuk besaran filenya dan juga untuk format filenya yang diatur mungkin bisa di info mas poli terkait dua pertanyaan tersebut ya baik terima kasih Pak Rani baik Pak Yudi jadi untuk kondisi sertifikat HSSE yang sudah dimiliki ini bisa di upload tadi ya di bagian dokumen lain-lain itu tadi sebagai referensi dan mengacu ke pedoman CMS yang sudah ada di PT Pertamina Persero dan PT PTSI dimana sebagai entitas yang go left untuk vendor management SS procurement maka dua entitas tersebut ya yang berlaku dari sertifikat SA yang yang diterbitkan jadi apabila nanti digunakan di entitas lain itu perlu dicek kembali apakah ada dokumen-dokumen atau yang dipersyaratkan item yang dipersyaratkan selain yang sudah tercantum di sertifikat CSMS yang sudah didaftarkan di Pertamina Persero dan PDSI jadi kita anggap di web 2 ini satu kesatuan di iVendor ini adalah untuk dua entitas tersebut dan untuk entitas yang lain mungkin perlu di lihat lagi kelengkapannya seperti itu Mbak Rani nah untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan size dari atau kapasitas ya yang dapat di upload di iVendor nanti juga ada beberapa varian jadi tergantung dari dokumen apa yang diminta untuk submit gitu kan kalau yang di bagian HSE sendiri nanti juga bisa dilihat nanti ada dokumen yang divasilitasi sampai dengan 15 MB tapi juga ada yang dokumennya cukup di kapasitas 1 MB seperti itu dan formatnya pun ada juga tertulis nanti di bagian kolom yang akan di upload disitu nanti tertulis misalkan dari PDF atau dari GPG seperti itu begitu Mbak Rani siap baik terima kasih banyak mas poli atas informasinya jadi untuk kapasitas file dan jenis file yang dapat di upload nanti untuk setiap fieldnya gitu yang tersedia di vendor 2.1 akan ada informasi Bapak dan Ibu jadi silahkan disesuaikan saja jangan melebihi kapasitas yang disediakan dan juga untuk jenis filenya kemudian Bapak dan Ibu mungkin juga menginformasikan karena memang kita ini menggunakan mekanismenya internet gitu ya jadi mungkin semakin besar kapasitas atau semakin besar ukuran file yang di upload tentunya akan mempengaruhi untuk proses loadingnya ya jadi mungkin Bapak dan Ibu dapat dipastikan juga untuk kestabilitas internetnya mungkin jaringan internetnya oke siap Bapak dan Ibu ini sebenarnya kita ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk secara garis tadi sudah kita coba ini ya Bapak dan Ibu yang mirip-mirip mungkin sudah semoga terwakilkan nah izin untuk pertanyaan-pertanyaan lain mungkin nanti akan coba kita cek lagi kemudian mungkin akan kita buat semacam FAQ-nya nanti kalau misalnya sudah ada FAQ-nya nanti akan kita share ya kepada Bapak dan Ibu mungkin untuk dapat dipelajarin lebih lanjut ya terkait eventer 2.1 ini oke sebelum saya tutup mohon izin dari Bapak dan Ibu pemateri kita pada siang hari mungkin ada yang ditambahkan dari Mas Poli atau Mbak Febri atau mungkin dari tim yang lain baik Mbak Rani mungkin sedikit dari tim projek dari tim BPD kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu sekalian dari mulai awal dari jam 2 sampai akhir harapannya implementasi IFENDOR 2.1 ini dapat mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi Bapak Ibu sekalian dalam mengelola dokumen data dari masing-masing perusahaan untuk membantu kelancaran dalam proses bisnis di perusahaan Bapak Ibu sekalian dan juga sesuai dengan kebutuhan yang ada di Pertamina pada umum dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian dari pemateri mungkin itu Mbak Rani silahkan dilanjut baik siap terima kasih banyak Mas Poli oke baik berarti Bapak dan Ibu untuk agenda kita pada siang hari ini berarti sudah semua ya Bapak dan Ibu mohon izin sekali lagi kita reminder untuk dapat melakukan pengisian absensi nanti untuk materi kita pada siang hari ini akan kita share melalui absensi ya mohon izin Bapak dan Ibu untuk absensinya nanti pakai yang ada di meeting chat ya juga sudah kita copy kayak meeting chat mungkin yang barcode bisa diapai terlebih dahulu Bapak dan Ibu nah kemudian sama seperti Mas Poli kita ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu atensinya dan juga supportnya atas implementasi service procurement ini semoga berjalanan lancar ya Bapak dan Ibu terus kemudian apabila Bapak dan Ibu ada kendala tadi bisa melalui kontak senter Pertamina baik akhir kata berarti saya tutup sekali lagi terima kasih atas kehadirannya mohon maaf apabila ada kendala dalam pelaksanaan agenda kita pada siang hari ini sehat selalu Bapak dan Ibu Wassalamualaikum Wr Wb selamat siang Waalaikumsalam Wr Wb terima kasih selamat siang Bapak dan Ibu semuanya salam sehat terima kasih selamat siang